Hidup tanpa cinta bagaikan sebatang pohon yang kokoh berdiri, namun kering tanpa dihiasi hijaunya daun. Ini adalah salah satu kutipan kata-kata bijak dari Khalil Gibran tentang kehidupan dan cinta. Dulu, dengan kata-kata gomba seperti ini, ribuan bahkan jutaan hati wanita bertumbangan. Nah kalau sekarang, mungkin nggak bisa ya, karena suara AI tidak seterus suara hati. Ini adalah salah satu kata-kata gombal yang pernah gue tulis di selemba surat. Bisa juga dikatakan sebagai sebuah surat cinta yang waktu itu gue tujukan kepada seorang gadis yang mau coba gue deketin. Dulu, ini merupakan sejata, cuma kalau dipraktikannya sekarang, ya pastinya sudah sedikit lucu ya, dan malah nantinya bikin ketawa. Siapa sih yang nggak pernah melasakan puber? Pasti semua orang di dunia ini pernah mengalami yang namanya puber, atau jatuh cinta. Nah, buat teman-teman yang ngalamin pubernya itu di jaman SMA, atau tepatnya di pertengahan tahun 90-an, cerita pubernya itu mungkin nggak akan jauh beda. Meskipun dulu itu terlihat norak, tapi bernostalgia di momen itu sangatlah membahagia. Betul nggak? Nah, menurut kalian nih, apakah bernostalgia itu perlu? Teman-teman boleh jawab di kolom komentar ya. Dan ini juga bisa menjadi perbandingan antara jaman dulu dengan jaman sekarang. Terutama untuk generasi sekarang ya, nggak ada salahnya, kalian juga harus tahu. Dan siapa tahu, ini juga mungkin menjadi pengalaman ibu dan bapak kalian, dan nggak ada salahnya untuk ditanya. Nah, di video kali ini, gue mau coba mengingat-ingat kembali kejadian yang umum terjadi di jaman SMA. Jadi mulai naksir cewek, mulai PDKT, ataupun sampai jadiannya. Nah, kalau cerita ini nanti ada yang berbeda dengan cerita kalian, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar ya. Dan juga teman-teman bisa membantu dan mendukung channel ini dengan cara mensubscribe sebagai bentuk solidaritas satu angkatan remaja di tahun 90-an. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini gue anggap ini sebagai cerita dari pengalaman pribadi gue sendiri ya. Langsung aja kita mulai ceritanya. Tahun 1997, waktu itu gue masih duduk di bangku SMA. Dan waktu itu rasanya dunia berputar sedikit lebih lambat. Waktu itu belum ada ponsel, waktu itu belum ada internet. Dan waktu itu juga belum ada yang namanya media sosial. Dulu, kalau kita mau mendekati seorang cewek atau gadis lah, Semuanya harus dilakukan dengan keberanian, dengan cara-cara klasik yang terkadang juga penuh resiko. Nah, gue yang waktu itu masih duduk di kelas 2 SMA. Secara diam-diam menyimpan rasa kepada seorang gadis. Sebut saja bunga. Bunga bukanlah seorang gadis yang populer, dan juga bukanlah seorang gadis yang paling cantik di sekolah. Tapi bagi gue, semuanya bunga adalah yang paling memikir. Dia berkacamata, rambutnya pendek, cara bunga berbicara dengan adalah sedikit lembut. Dan itu selalu membuat gue terpesona. Waktu itu, mendekati bunga bukanlah perkara mudah. Di zaman itu, PDKT adalah seni yang penuh dengan kode-kode tidak tertulis. Tidak seperti sekarang, kita bisa langsung mengirim pesan melalui WhatsApp atau mengomentari status media sosial. Waktu itu, gue harus memikirkan bagaimana cara untuk bisa berbicara dengan si bunga tanpa terlihat terlalu agresif. Langkah pertama yang gue lakukan adalah mencari tahu hobinya. Dan gue tanya juga ke teman-temannya si bunga, baik teman deket atau teman sekelasnya. Dan setelah gue dapat informasi, kalau si bunga itu suka membaca. Terutama novel yang bergenre romantis. Dan gue jadi tahu kalau bunga sering mengukrong di perpustakaan sekolah. Terutama pada saat jam istirahat. Setiap hari di sekolah, gue berusaha mengamati pergerakan bunga. Melihat dia berdiri di depan kelas atau berjalan ke perpustakaan. Hati gue udah seneng bang. Saat itu, pengen rasanya gue berlari sama-sama berjalan menuju perpustakaan. Tapi ternyata nyali ini belum berani. Dan perasaan ini masih cukup berat. Strategi pun berubah. Mau gak mau, gue harus mulai sering mampir ke perpustakaan sekolah. Dan tetap berharap selalu bertemu dia di perpustakaan. Gue tampak seperti orang yang bingung dan bodoh waktu itu. Tapi gue sadar, gue gak bisa seperti ini terus. Jangan sampai nanti ada orang lain yang coba deketin dia. Apalagi sampai jadi dengan dia. Dan ini bisa nambah masalah baru, bet. Gue harus mulai ngumpulin keberanian. Karena biasanya kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Suatu hari kesempatan itu datang. Gue melihatnya sedang duduk di bucuk perpustakaan. Walaupun dengan sedikit gugup, gue coba deketin si dia. Dan gue berusaha untuk terlihat santai. Buku itu bagus ya. Dan gue juga pernah baca itu. Meskipun sebenarnya gue belum pernah baca buku itu. Bunga tersenyum kecil. Walau dengan sedikit terbatas-batas, gemetar aliasa latingkah. Obrolan kami di perpustakaan menjadi lebih sering. Setiap kali melihat Bunga, gue berusaha untuk menghampiri. Dan juga berusaha untuk memulai percakapan. Dan gue selalu mencari tahu buku apa yang sedang dia baca. Dan setelah tahu, gue berusaha cari pinjaman buku-buku itu ke teman-teman. Dan gue kasih aja ke Bunga. Senyumnya dia ketika menerima buku-buku itu. Membuat semua usaha dan kebohongan gue itu terasa berharga. Selain di perpustakaan, ada juga cara klasik lainnya untuk berkomunikasi dengan si Bunga. Surat menjadi alat komunikasi utama bagi anak-anak SMA pada masa itu ya. Dan dengan hati-hati, gue coba buat menulis surat pertama yang gue tujukan buat sebunga. Surat pertama yang gue tujukan buat sebunga. Seperti menanyakan hal-hal yang ringan tentang tugas-tugas sekolah, hobi. Dan gak lupa juga di akhir surat, gue menilipkan satu dua kalimat yang menunjukkan kata tarikan gue kepada dia. Dan gue menilipkan surat itu melalui teman sekelasnya. Dan gue berharap dia akan punya waktu untuk membaca dan punya waktu juga untuk membalasnya. Menunggu balasan surat adalah momen yang paling mendebarkan. Setiap pagi, gue datang dan sepulang dari awal. Dan gue selalu melihat ke laci meja, berharap menemukan sebuah surat balasan dari si Bunga. Dan suatu ketika, dia membalas surat gue. Dan saat itu gue merasa seperti memenangkan loteri ya. Setiap malam surat balasan itu gue baca, baru langsung. Dan sering berjalannya waktu, surat-surat kami menjadi jembatan yang menghubungkan. Perasaan kami sedikit demi sedikit. Semenjak itu, hal yang wajib gue lakukan di sekolah adalah lewat depan kelasnya. Jibunga juga melakukan hal yang sama. Dia kadang-kadang duduk di belakang pohon Sherry pas di depan kelas gue. Untuk sekedar ngambil buah Sherry yang matang atau hanya sekedar ngobrol bersama teman-teman. Ada juga momen ketika kami berlepasan di kantina atau di depan kelas. Dan gue selalu menyapanya dengan senyuman. Dan jika beruntung, kami akan berjalan bersama-sama menuju kelas masing-masing. Dan saat-saat yang membahagian itu hanya terjadi dalam beberapa menit. Dan itu adalah momen yang paling gue nantikan setiap harinya. Dan dari situ, gue jadi semangat keperdi ke sekolah. Dan di luas sekolah pun, gue masih mencoba untuk berkomunikasi dengan si Bunga melalui telepon rumah. Kebenaran waktu itu Bunga memiliki telepon rumah. Jadi gampang untuk berkomunikasi dengan si Bunga. Walaupun tidak terlalu sering, kader basa-basi bertanya kabar dan bertanya tentang tugas sekolah. Menelepon biasanya gue lakukan pada malam hari melalui water atau telepon umum koin. Menekati Bunga di masa SMA tahun 90-an terpenuh dengan usaha dan kesabaran. Semua tidak ada yang istan. Semua butuh waktu dan strategi. Tapi justru itulah yang membuatnya istimewa. Setiap senyuman, setiap surat, dan setiap obrolan terasa seperti kemenangan kecil yang membawa kami semakin dekat. Pada akhirnya kesempatan kedua itu datang. Detiknya itu gue diminta untuk menemani-nya ke sebuah toko kosmetik di dekat sekolah. Karena sekolah kami berada di area pasar. Dan ini adalah kesempatan pertama kami jalan berdua sepulang sekolah. Dan gue tahu bahwa semua usaha itu di Asia-sia. Sambil berjalan kaki, kami mulai berbagi cerita sambil menyusuri trotot jalanan. Dan untuk pertama kalinya juga, gue merasakan betapa manisnya cinta remaja waktu itu. Terima kasih sudah menyaksikan dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton!